Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, tentu kita mengikuti hal yang sedang viral di negeri ini Salah satunya adalah ungkapan-ungkapan dari Rocky Gerung Yang kemudian mendapat respon bahkan dilaporkan dari berbagai pihak Kali ini saya hanya ingin mengingatkan Rektal Shia terutama kepada saudara-saudara seiman, seagama Kau muslimin, aktivis-aktivis muslim Intinya adalah dalam hal apapun Kita harus menjaga ahlakul karimah Dan kita tahu Kalau ma'ruf Harum min shodakakil adha Bahwa kata-kata yang baik Sangat lebih baik Daripada saudara-saudara yang disertai dengan umbatan Jadi oleh karena itu Kali ini inginkan saya menyampaikan Toshia Bukan karena mengetikkan pihak-pihak tertentu Karena materi ini semuanya sudah saya upload Beberapa tahun lalu di Guru Bangsa Channel Yang covernya adalah hadis Rasulullah SAW Agar saya tidak disebut sebagai asal ngomong Nah Saya mulai dengan satu hal Yakni localized yang berkembang di masyarakat kita Local wisdom itu adalah Bahasa menunjukkan bangsa Bahasa atau tutur kata atau sejenisnya Menunjukkan bangsa Bangsa Tentu saja memiliki Karakter Bangsa memiliki ciri-ciri khusus Makanya kita juga mengenal Apa yang disebut sebagai Higher National Character Building Pembangunan karakter nasional Bangsa Membangunkan karakter bangsa Nah Karena bangsa memiliki karakter Dalam bahasa Indonesia Bangsa itu memiliki jati diri Artinya kita kembalikan pada Bahasa menunjukkan bangsa Bahasa itu menunjukkan jati diri bangsa Kalau itu dilakukan oleh seseorang Bahasa menunjukkan jati diri seseorang Makanya Rasulullah pun menunjukkan Kalau bahasa-bahasanya sungguh agung Sungguh indah Tidak ada umpatan-umpatan Jadi kalau yang merasa Mulai beruliah Rasulullah Tetapi Tetapi bahasa-bahasanya tidak sesuai dengan Garis Rasulullah Ya tentu saja perlu di Pes DNA-nya Karena DNA itu menunjukkan karakter Ya kan Menunjukkan tipat yang diturunkan Hal ini sudah saya sampaikan Sekitar 7 atau 6 tahun lalu di Kompasiana Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bahwa bahasa menunjukkan bangsa Bahasa menunjukkan karakter Jadi dalam betul-betul kata Hendaknya Baik-baik Hendaknya betul-betul selektif Dalam diksi Dalam pemilihan kata Itu berkali-kali saya sampaikan Dalam pembahasan-pembahasan Lirik laku Oma Pembahasan puisi Saya selalu menyatakan Diksi harus diperhatikan Nah Enggapan demikian Bagi seorang beriman Tentunya punya garis Garis karakter Karakter seorang beriman itu Bagaimana dihadiskan oleh Kirmidi Oleh Ahmad Bahkan oleh Bukhari Bahwa Orang beriman Bukanlah orang yang Suka mencelak Suka mutuk Suka bicara corok Suka bicara kotor Jadi Kita perlu Lihat Di dalam Kita perlu telanjang Kita Meski telanjang Dan benar-benar bersih Suci lahir Dan di dalam Batin Jadi kita Betul telanjang Diri kita Kalau kita ingin Juga Memperbaiki orang lain Kita harus Lihatlah ke dalam Sebelum Bicara Karena Ebit kan begitu Singkirkan batu Yang masih Kilirkan debu Yang masih Melekat Karena memang Dengan debu-debu Yang melekat itu Akhirnya Terekspresikan Dengan kata-kata Terekspresikan Dengan Sikap Terekspresikan Dengan Perilaku Itulah Apa yang ada Di dalam Hati Walaupun Kadang-kadang Bisa Ditutupi Kadang-kadang Bisa Kita Lain di Mulut Lain di Hati Tetapi Pada suatu saat Hati Akan Dengungkap Dengan Sendirinya Jadi Kita Berhati-hati Dan Dalam Kasus Ungkapan-ungkapan Yang Tidak Senono Saya pikir Itu terkait dengan Alakul karima Kita Mesti Harus Kembali Kepada Ajaran Rasulullah Sebalik Salam Sayangnya Kalau di Indonesia Itu Biasanya Fenomena Yang terjadi Adalah Kalau itu Kelompoknya Apapun Ditukung Bagi saya Tidak No Kesalahan Sedikit Apapun Pelanggaran Sedikit Apapun Yang dilakukan Mungkin Orang-orang Yang kita Cintai Kita harus Ingatkan Sebagai Salah Satu Manifestasi Cinta Kita Kepadanya Jadi Kalau Saya katakan Disini Katakan Jangan Tiru Rocky Gerung Dalam Ungkapan Ungkapan Itu Ya Artinya Saya Ingin Mencintai Anda Agar Anda Itu Tampil Sebagai Orang Yang Santun Yang Disantikan Kemarin Saya Sudah Upload Penelan Saya Terkait Dengan Kasus Rocky Kali Ini Saya Hanya Ingin Menyampaikan Mengingatkan Pada Saudara Sekalian Terutama Yang Seiman Apalagi Seaktifitas Jangan Sampai Terjebak Pada Akhlakul Mahmudah Akhlakul Masmumah Sorry Kita harus tetap Menegakkan Akhlakul Mahmudah Akhlakul Karimah Tetapi Jangan Sampai Terjebak Akhlakul Masmumah Yang Itu Terungkap Dengan Kata-kata Yang Kita Gunakan Karena Tadi Hadis Rasulullah Melalui Imam Tuzmidi Imam Ahmad Dan Sebagainya Mengingatkan Kita Bahwa Orang Beriman Bukan Orang Suka Menjelah Suka Mengutuk Berkata Kotor Dan Sebagainya Apalagi Kalau Menurut Hadis Dari Imam Bukhari Mereka Yang Mengumpat Yang Mengumpat Orang Mumin Lainnya Itu Seperti Membunuhnya Tentu Tentu Saja Itu Kaitannya Ada Dengan Pembunuhan Karakter Dan Pembunuhan Karakter Yang Biasanya Dilandasi Oleh Fitnah Itu Jadi Hati-hati Dalam Berpendapat Dalam Mengungkapkan Dalam Menulis Dalam Vlog Dalam Youtube Hati-hati Dengan Garis-garis Yang harus kita Ikuti Garis-garis Yang Harus kita Ikuti Nah Pernyataan saya Kini pun Mungkin akan Berkontroversi Tapi bagi saya Silahkan Saja Anda Ikuti Orang Lain Atau Ikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Diungkapkan Dengan Hadis-hadisnya Itu Sekali lagi Jadi Jadi Seorang Muslim Seorang Yang Peniman Bukanlah Orang Yang Suka Mengumpat Suka Menjelah Suka Berkata Dorot Dan Buka kotor Dan Sebagainya Ada Kontennya Di Guru Pengsar channel Sebelumnya Silahkan Dikajari Silahkan Dikoreksi Jika salah Karena Bagaimanapun juga Guru Bangsa channel Adalah Channel Yang Selalu Ingin Menjadaskan Dipan bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh